Intro Hai everyone, it's me Lynn. Welcome to Hello Gadget. Pada video kali ini, saya akan membandingkan dua ponsel yang berada pada segmen pasar yang sama, yaitu 5 jutaan Samsung Galaxy A52 dengan Realme GT Master Edition. Kita mulai dari sisi desain dua ponsel ini. Samsung Galaxy A52 hadir dengan material berbahan matte yang terasa agak kesat dan sekilas mirip bodi dari Galaxy Note 20. Keunggulan bahan ini tidak meninggalkan bekas sidik jari, sementara pada Realme GT tidak kalah menggoda. Realme GT Master Edition ini dirancang spesial oleh Naoto Fukosawa, seorang desainer ternama asal Jepang, yang kali ini inspirasinya dari sebuah benda yang sudah jarang kita temui selama pandemik. Yes, benda tersebut adalah koper, di mana sang desainer ingin mengingatkan bahwa liburan memiliki peran yang sangat penting sekarang ini. Permukaan ponsel ini cukup nyentrik dengan material kulit vegan yang bebas jejak sidik jari. Dan untuk tampak depannya, kedua ponsel ini sudah mengusung layar single punch hole display, di mana pada Samsung Galaxy A52 terletak di tengah, sedangkan pada Realme GT ada di sebelah kiri. Untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya, Samsung Galaxy A52 dikemas dengan bentang layar 6,5 inch dengan bobot 189 gram, sementara pada Realme GT dikemas dengan bentang layar 6,43 inch dengan bobot 180 gram. Kedua ponsel ini sama-sama menggunakan layar dengan teknologi Super AMOLED. Hanya saja, Realme GT lebih unggul karena sudah disupport refresh rate 120Hz, sementara pada Samsung Galaxy A52 hanya 90Hz saja. Untuk jeroannya, baik Samsung Galaxy A52 ataupun Realme GT Master Edition berbasis Android 11, namun lagi-lagi Realme GT setingkat lebih maju, dengan chipset Snapdragon 778 5G dengan pabrikasi 6nm dan penyuplai grafis Adreno 642L. Sedangkan pada Samsung Galaxy A52 disupport Snapdragon 720G dengan sistem pabrikasi 8nm dan GPU dari Adreno 618. Next, lanjut kita ke sesi fotografinya. Kali ini, Samsung Galaxy A52 lebih unggul dengan hadirnya Depth Sensor Lens yang tidak dimiliki oleh ponsel Realme GT Master Edition. Berikut ini adalah resolusi 4 buah kamera pada Samsung Galaxy A52, 64MP sebagai Primary Lens, 12MP Ultra Wide Lens, dan masing-masing 5MP untuk Depth Sensor dan Macro Lens-nya. Sementara, pada Realme GT hadir dengan triple kamera yang masing-masing berkaliber 64MP Primary Lens, 8MP Ultra Wide Lens, dan 2MP Macro Lens. Sedangkan untuk kamera depannya, dua ponsel ini kompak sama-sama disenjatai kamera yang beresolusi 32MP. Untuk kualiti perekaman videonya, Samsung Galaxy A52 mencapai kualitas tertinggi di angka 4K dengan kecepatan 30fps, baik dengan main kamera ataupun selfie kameranya. Sedangkan pada Realme GT, hanya mencapai kualitas 4K dengan kecepatan 30fps dengan main kameranya saja. Untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A52 lebih besar dayanya yaitu 4500 mAh, sedangkan pada Realme GT hanya 4300 mAh. Namun, untuk pengecasan fast charging-nya, justru Samsung Galaxy A52 jauh tertinggal di mana pada Realme GT sudah dengan output fast charging 65W, sedangkan pada Samsung Galaxy A52 hanya beroutput 25W saja. Untuk RAM dan internal storage-nya, Samsung Galaxy A52 hadir dengan dua varian, yaitu RAM 8GB dengan storage 128GB yang dipasarkan dengan harga 5 juta rupiah, dan RAM 8GB dengan storage 256GB dengan harga 5.400.000 rupiah. Sedangkan untuk Realme GT Master Edition yang juga hadir dengan dua varian, yaitu RAM 8GB dengan internal 128GB dengan harga 5 juta rupiah, dan RAM 8GB dengan internal storage 256GB yang dipasarkan di harga 5.300.000 rupiah. Oke, itu tadi adalah full perbandingan spesifikasi antara Samsung Galaxy A52 dengan Realme GT Master Edition. Next, kita akan langsung lanjut ke boting test antara kedua smartphone ini. Oke, dan hasil boting test kali ini ternyata masih juaranya Realme GT Master Edition. Next, masuk ke spesifikasi game dan aplikasi. Stay tuned ya guys! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! dan ini langsung disimak ya guys hasil foto dan perekaman video antara Samsung Galaxy A52 dengan Realme GT Master Edition yang sama-sama sudah menggunakan kamera dengan resolusi sama, namun menurut saya masih menghasilkan hasil foto yang cukup berbeda tentunya. terima kasih sudah menonton! 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 Oke, tiba pada conclusion, secara overall bisa disimpulkan bahwa untuk kinerja dan performa ponsel, di sini Realme GT Master Edition lebih baik dibandingkan Samsung Galaxy A52, apalagi dengan support 5G yang tidak dimiliki oleh Samsung Galaxy A52. Tapi jika kalian termasuk pengguna ponsel yang banyak aktivitas memotret, saya lebih merekomendasikan Samsung Galaxy A52. That's all my review and my personal opinion. Thank you for being with me in this video and see you in the next video. Bye-bye. Terima kasih.